Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahirrahmanirrahim Ulumus salih ala Sayyidina Muhammad Wa ala ala Sayyidina Muhammad Mahasiswa semua yang dirahmati oleh Allah SWT Pada video yang kedua ini Seperti yang sudah saya informasikan di awal Pada video yang pertama Ada nanti setelah teori Dimana ada praktek untuk mengimplementasikan algoritma ASTAR Yang merupakan salah satu algoritma yang termasuk dalam kategori modede pencarian Jadi sudah saya jelaskan ya Sedikit Ada banyak sekali yang saya jelaskan Di dalam penerapannya ini kita baca di jurnalnya Resistor Rekaya Sistem Komputer Dari jurnal Sticky Indonesia Penarapan algoritma ASTAR menggunakan graph untuk menghitung jarak terpendek Terima kasih untuk Ida Bagus Gede Wahyu Antara Dalem yang sudah memberikan tulisannya di jurnal Resistor Di sini bisa kita lihat di bagian abstrak Algoritma ASTAR merupakan salah satu algoritma termasuk dalam kategori metode pencari yang memiliki informasi Jadi ada informasi di dalam algoritma tersebut yang nantinya sebagai dasar untuk mencari kategori mana yang nanti akan kita pilih Algoritma ini sangat baik sebagai solusi proses pathfending atau pencari jalan Dalam mencari jarak kategori terpendek yang ditempuk sebagai poin awal, starting point sampai ke objek tujuannya Teknik pencarian yang digunakan di dalam simulasinya ini adalah juristik Tujuannya dari algoritma ASTAR ini adalah mencari jarak tercepat yang disimulasikan seperti kondisi ketika seseorang mencari rute dalam keadaan jalanan macet Yang tadi kita praktekkan adalah di peta Rumania Nah ini praktek yang ini, yang sebagai diskusi nanti kita Ini adalah gambar node S, A, G, B Di mana di dalam setiap node memiliki poin H Yang di poin S adalah H sama dengan 3 H sama dengan 2 dimiliki oleh node A Dan ini adalah goalnya, di mana nanti harus berada di posisi ini dari starting node-nya yaitu S Nah rute mana yang akan dipilih oleh ASTAR Tadi dikatakan bahwa algoritma ASTAR itu mencari rute yang terpendek Apakah benar mencari rute yang terpendek Apakah nanti yang kita praktekkan atau saudara praktekkan nantinya Di dalam programming Python-nya Ini akan mencari S, A, dan G Karena nilainya adalah 4 dibandingkan 5 Karena 5 memiliki cost yang lebih besar dibandingkan 4 Nah ini adalah gambar yang pertama Ini adalah gambar yang kedua Di mana memiliki node 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Kalau yang gambar pertama hanya 4 node Nah ini rute yang terpendek Nanti yang akan dipilih adalah A, S, A, D, dan G Karena dia adalah di node S nanti Sebagai node awal Di mana goalnya adalah G Di mana di sini memiliki H sama dengan 0 Yang merupakan titik dari akhir Dari tujuan pencarian tersebut Nah dari setiap node memiliki cost Atau value yang sendiri-sendiri Nah nantinya Setelah nanti dipraktekkan Ini ada beberapa skrip Nah ini Nanti saudara praktekkan menggunakan Google Collab Seperti biasa Membuat new notebook Dan lalu silakan untuk menuliskan skrip Yang nanti akan saya share ke mahasiswa semuanya Ini kalau di running Nah ini ya Kita mendapatkan Mendapatkan hasil dari coding title-nya Gimana total cost untuk grab yang pertama Yaitu adalah 4 Nilainya 4 ya Yang kedua adalah nilai total cost-nya adalah 6 Di mana path atau jalurnya Seperti yang tadi sudah saya utarakan Nah silakan nanti dipraktekkan Silakan nanti dipahami Dan bisa dirubah Bisa dirubah ya Bisa dirubah Jika nanti Nilainya kita rubah Di dalam node S itu nilainya 6 6 Nah itu H6 nih H6 dan lain sebagainya Untuk value-nya kita rubah di mana value-nya Ini ya 3, 2, 1, 0 Kalau ini value-nya 2, 2, 2, 3 Nah ini bisa saudara nanti rubah-rubah Untuk bisa dijadikan explore untuk praktek Di mana nanti implementasinya Apakah nanti kalau saya merubah nilainya Dia akan berubah untuk jalur path-nya Dan juga cost setiap gambarnya Nah silakan nanti saya berikan Apa namanya Soal ya Soal untuk bisa merubah Nilai value dari S ke A A ke G Yang nantinya nilainya bisa berubah Apakah nanti path-nya sama Atau tidak Dari skrip yang nanti saya bagikan Yang untuk saudara Praktikan Itu ya Mahasiswa semuanya Yang dirahmatilah Allah SWT Untuk video yang kedua ini Adalah video untuk Diskusi Pertemuan Cerdasan buatan Yang 46 Nanti silakan saudara Praktikan dengan Google Lab Dan jika ada pertanyaan Di forum diskusi silakan saudara bertanya Saya akhiri Untuk penjelasan saya Dalam implementasi algoritma Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih Sampai jumpa di video selanjutnya